Intro Assalamualaikum Halo guys, kembali lagi dengan saya Indra Kali ini kita akan kembali Masuk ke dalam segmen otomatis Wah, ini mantap banget Yang ditunggu-tunggu Pertama, di dunia Akhirnya, mobil transformer Di dunia nyata, saat ini Sudah dibuka prapenjualannya Atau sudah bisa dipesan Dan, yang sangat Tidak disangka, dengan setumpuk Fitur, serta Teknologi canggih, dan Ketangguhan yang luar biasa, mobil ini Hanya dibanderol dengan harga Yang sangat murah Sangat terjangkau banget, bahkan harganya Jauh lebih murah dibandingkan dengan harga Mobil Toyota Innova Zenix Wah, memang gila ya China Padahal, mobil ini dibuat Untuk menyaingi Tesla Sabertruck Tapi harganya, gak kira-kira Murah banget, dan juga Teknologinya, gak tahan Canggih banget Iya, sebelumnya Mobil ini, sudah pernah Kami ulas, namun saat itu Belum ada info harga Dan juga, belum bisa dipesan Oke, sebelum bahas harga Dan, sebelum kita bahas Mengenai teknologi canggih Teknologi super gila Yang tersemat Pada mobil ini Kita tengok dulu yuk Kayak gimana sih Mobil transformer Atau mobil robot Saingan Tesla Sabertruck ini Perlu, kami sampaikan Mobil ini, dapat bertransformasi Dari mobil SUV Menjadi mobil truck pickup Dan, untuk mesinnya Telah tersedia Dalam pilihan varian EV Dan IR EV Mobil ini, telah diposisikan Sebagai SUV listrik pintar Kelas menengah hingga besar Dengan fokus pada Fitur digital dan cerdas Dan, mantapnya Saat mengemudi Mobil ini memiliki fitur Suspensi udara Yang dapat secara otomatis Menyesuaikan ketinggian kendaraan Sesuai dengan kecepatan mengemudi Yang dimana hal ini Bertujuan untuk dapat Mendapatkan akselerasi Yang baik dan sempurna Nah, bagian ekor Mobil ini telah mengadopsi Desain bagasi truck pickup Dengan penutup atas listrik Dan dapat ditarik Untuk berubah Menjadi truck pickup Dari modul SUV Mobil ini telah memiliki Ruang akomodasi Ruang bagasi Yang sangat besar banget Bahkan, untuk bagasi belakangnya juga Telah memiliki lagi laci Di bagian bawahnya Serta, kalau kurang luas Bagian di belakang Jok baris kedua Dapat dibuka Hingga menjadi seperti ini Dan uniknya Untuk pembatas antara Jok baris kedua Dengan bagian bagasi Menggunakan material kaca Seperti ini Wow, mantap ya Dan Untuk buka tutup kacanya juga Dapat secara otomatis ya Lalu Mobil ini juga telah memiliki Bagasi depan Dengan ukuran Yang sangat jumbo banget Lalu Mobil ini juga Telah memiliki Fitur canggih Yaitu Fungsi bantuan mengemudi canggih Level 2 plus Dan telah memiliki Komunikasi satelit Dalam kendaraan Yang dimana Teknologi ini merupakan Yang pertama di dunia Mobil ini telah memiliki Sensor 2 buah lidar 5 radar Gelombang milimeter 12 radar Ultrasonic Dan 11 kamera Definisi tinggi Yang didukung oleh Chip mengemudi cerdas NVIDIA Orin X Mobil ini telah menggunakan Baterai Lithium Turner Dan gilanya Untuk Mobil full listriknya Bisa menjangkau Jarak tempuh Hingga sejauh 1000 km Wah Gila ya ini Jarak tempuhnya Nggak nanggung-nanggung Lalu Mobil ini juga Telah mendukung Pengisian daya cepat Karena telah menggunakan Tegangan tinggi 800 volt Yang dimana Mobil ini Hanya cukup Mengisi daya Selama 15 menit saja Maka akan langsung Bisa menempuh Jarak hingga sejauh 365 km Nah Yang mantap Adalah bagian interiornya Yang dimana Mobil ini hadir Tanpa panel instrumen Iya Karena Mobil ini Telah dilengkapi Dengan teknologi Sangat canggih Yang dimana Telah tersemat Sistem IR-HUD Berukuran 28,86 inci Serta memiliki Layar kontrol pusat Berukuran 15,4 inci Dan Layarnya ini Melakukan Sebagian besar Fungsi tampilan Dan pengoperasian Dan Layarnya ini Dapat diatur Posisinya Sesuai dengan Kanda kembang modi Baik dengan cara Touchscreen Maupun Dengan digeser seperti ini Atau juga dengan cara Voice comment Wow Mantap banget ya Lalu Untuk Tombol Produk modinya Dirancang Untuk menggulir Dan mobil ini juga Telah memiliki Konsol tengah Yang dilengkapi Dengan dua buah Cup holder Serta terdapat pula Panel pengisian Dianir kabel Mantep banget ya Ruang kabinnya luas Dan ditambah lagi Di bagian atasnya juga Telah terdapat juga Layar infotainment Dengan ukuran Yang sangat besar banget Ya Co-pilot Dan Para penumpang mobil ini Telah memiliki akses Ke layar hiburan Yang berada di langit-langit Yang dapat dibangun Atau dibuka Melalui Asisten suara AI Gimana Luar biasa gak mobil ini Ya Jelas luar biasa Karena Mobil ini Jauh banget Lebih baik Atau lebih canggih Dibandingkan dengan mobil Tesla Sabertruck Yang merupakan saingannya Gak percaya Mobil ini Lebih unggul Dari Tesla Sabertruck Ya Karena Mobil ini Jauh banget Lebih kuat Lebih canggih Dan Yang gilanya Bisa menjadi Mobil transformer Di dunia nyata Jangan ditanya Kekuatannya Tentu pasti kuat Dan Yang gila Lihat nih Kecanggihannya Mobil ini Punya fitur Yang sangat Canggih banget Dengan hanya Perintah suara saja Atau Bisa juga Melalui remote Mobil ini Bisa menjadi Mobil transformer Lihat nih Dari yang asalnya Modelnya Seperti ini Dengan sekejap Bisa berubah bentuk Menjadi seperti ini Edan ya Dengan sekejap Mobilnya Bisa berubah bentuk Dan dapat digunakan Sesuai dengan kebutuhan Mau dipake Buat ngangkut gajah Bisa bos Haha Parah ya Terus Kalo mau dipake Buat angkut barang Ya jelas bisa lah Nah Terus Kalo mau dipake Buat mancing juga Bisa banget Nih kayak begini ya Wah Mantap banget ya Kalo mau mancing Gak perlu capek-capek lagi Karena Mobilnya Bisa nahan stabil Alat mancingannya Dan juga Dalam kabinnya Sangat sejuk banget Pemancing Gak akan kepanasan Kayak begini Nah Buat yang hobi mancing Wajib banget ya Punya mobil ini Hehehe Terus Kalo udah beres juga Gak usah repot-repot lagi Secara manual Ngerapiin mobilnya Tinggal kasih perintah suara aja Kayak gini Luar biasa ya Nah terus Kalo mau dipake Untuk camping juga Sangat mendukung banget ya Kalo mau dipake Buat liburan Juga sangat mendukung Jadi mobil ini Sangat serba guna Serba fungsi Mau dipake Untuk yang keras-kerasan Oke Dan juga Mau dipake Untuk yang nyaman-nyamanan Juga oke Karena kabinnya Sangat luas banget Dan juga Bisa dibikin Luxury Seperti ini Wah Bener-bener gila ya Teknologi Dari China Dan kehebatannya Tentu gak berhenti Sampai disini Tentu China gengsi dong Kalo dibilang Ini mobil transformer Tapi gak bisa Jalan sendiri Iya Tentu Mobil baru China ini Saingan untuk Cybertruck Sudah bisa Nyetir sendiri Dengan fitur Teknologi Dan tingkat selamatan Yang sangat super tinggi Parahnya Kalo pake fitur Mengemudi sendiri Penumpang Dalam mobil ini Bisa atur Untuk posisi Zero gravity Jadi nanti Jog penumpang Akan rebahan Kayak gini Dan setirnya Akan masuk Sehingga Akan membuat Pengemudi Maupun penumpang Dalam mobil ini Akan terasa Nyaman banget Dan luas Tanpa ada Barang yang menghalangi Dalam mobil ini Nah nanti Nah nanti Kalo pengemudi Kangen nih Pengen nyetir lagi sendiri Setirnya Tinggal diklorin lagi ya Kayak gini Wow Luar biasa ya Oh iya Tadi ada yang kelewat Nah disaat Mode zero gravity Untuk pengaturan Layar refotementnya Saat mode ini Tampilannya Jadi seperti ini Pengaturannya Dapat melalui Gesture saja Wah gila ya Keterlaluan sih ini Teknologi baru China Bener-bener Bikin pesaingnya Dari Jepang Eropa Dan Amerika Bisa nangis ya Hehehe Dan Kalo untuk fitur Parkir sendiri Ya jangan ditanya lah Pasti bisa Uang nyetir sendiri aja Udah bisa ya Dan Mobil ini juga Dilengkapi Dengan sistem bantuan Mengumudi Level atas Sehingga Penumpang Dalam mobil ini Tidak perlu takut lagi Untuk mengalami Insiden Dan Mobil ini juga Punya fitur Yang sangat Memanjakan Penumpangnya Untuk layar Infotainmentnya Arahnya Dapat diatur Sesuai dengan Kebutuhan Dan keinginan Dari penumpang Maupun pengemudinya Dan pengaturannya Hanya cukup Melalui Perintah suara Pokoknya Semua pengaturan Dalam mobil ini Semuanya sudah Serba otomatis Digital Dan seperti robot ya Dari mulai pengaturan Untuk jok Bahkan Sampai pengaturan Untuk membuka Kaca di bagian Atap mobil Oh iya Hampir aja Ada yang kelewatan Untuk fitur Gilanya Ya mobil ini Bisa disetting Bahkan tanpa Penumpang Maupun Pengemudi sedikitpun Yang berada Dalam mobil ini Untuk menjalankan Mobil ini Wah bingung ya Pasti Ya kayak gini nih Lihat aja ya langsung Supaya lebih jelas Gila ya teknologinya Gila ya teknologinya Mobilnya bisa jalan sendiri Tanpa ada penumpang Di dalamnya Lalu Mobil ini juga Punya kamera Yang sangat banyak banget ya Yaitu dilengkapi Dengan kamera depan Belakang Dan juga ada kamera Samping kanan kiri Jadi Kalau fitur Kamera 360 Ya jelas Sudah lewat ya Sama teknologi Dari mobil China ini Eh dan ya Mobilnya Bener-bener Multifungsi Multiguna Bisa dipakai Dimana aja Sesuai keinginan Dan kebutuhan Dan kehebatan Dari mobil ini Gak berhenti Sampai disitu Mobil ini Bukan hanya dilengkapi Dengan kabin yang mewah Futuristik Dan modern Namun juga Dilengkapi Dengan tampilan eksterior Yang sangat mewah Futuristik Dan modern ya Lihat tampilan eksteriornya Sangat bener-bener Seksi Mewah banget Dan modern ya Dan yang unik Mobil ini juga Dilengkapi Dengan fitur Layar LED Seperti ini Di bagian grill Atau bagian lampunya Nah lihat coba Di bagian depannya Mobil ini Bisa menampilkan Apapun Yang pengemudi Atau penumpang Ingin tampilkan Seperti disini contohnya Pemilik mobil Ingin menampilkan Sudah berapa jauh sih Jangkauan Yang dapat ditempuh Oleh mobil ini Dan juga Dapat terlihat disini Mobil ini Sudah terisi Sekitar 30% Untuk daya listriknya Oh iya Hampir lupa Mobil ini memiliki Dua opsi Pilihan mesin Ada yang versi Motor tunggal Yaitu Dilengkapi Dengan motor listrik Bertenaga 252 kW Dan punya kecepatan tertinggi 201 km per jam Lalu ada juga Yang dilengkapi Dengan versi motor ganda Yaitu Dengan tenaga Masing-masing Untuk bagian depan 188 kW Dan belakang 252 kW Sehingga Mobil ini Punya total tenaga Sebesar 590 hp Dan juga Punya towspeed 210 km per jam Wow Luar biasa ya Dan mobil ini juga Seperti yang kita lihat Punya dimensi Yang cukup bongsor Yaitu Punya panjang Hingga 5.045 Dan punya sumber roda 3.120 mm Dan dilengkapi Dengan 5 Layout Tempat duduk Itulah mengapa Mobil ini Sangat luas Nyaman Dan lega ya Dan perlu kami sampaikan Bahwa ini adalah Mobil dari Cengen Dengan nama Cengen Q1 E07 Dan Untuk versi produksinya ini Telah diubah namanya Menjadi Cengen Nevo E07 Oke Sekarang kita akan bahas Mengenai banderol harganya Seperti Yang kami sampaikan Mobil ini telah dijual Dalam beberapa varian Ada pun Untuk banderol harga Varian Yang menggunakan Mesin EREV Telah dibanderol Dengan harga Berkisar 534 juta rupiah Sedangkan Untuk varian tertingginya Telah dibanderol Dengan harga 685 juta rupiah saja Wah Gila ya Mobil Dengan teknologi seperti ini Hanya dibanderol Dengan harga Lebih murah Dari Toyota Innova Zenix Ini sih jelas Bisa bikin ancur Para rivalnya Dari Jepang Korea Amerika Dan Eropa ya Dan Mobil ini Akan resmi Diproduksi masal Pada bulan Oktober Serta Akan diluncurkan Dan dikirimkan selambat-lambatnya Kepada konsumen Pada kuartal keempat Tahun ini Iya Jadi ini Mobil Cengen Nexo E07 Nah Gimana nih Berdapatnya Menurut teman-teman Mengenai Mobil baru China ini Menurut teman-teman Mending ini Atau Tesla Sabertruck Bantu dong Berikan mendapatnya Di kolom komentar ya Oke Jadi itu adalah Info update Untuk Cengen Q1 E07 Oke Masih baik nonton Jangan bantu-bantu Di like Dan di share video ini Di janggu juga Bantu untuk subscribe ya Oke Stay tune at my channel See you next video Sub indo by broth3rmax